Perguruan sejati jilid sepuluh. Memang benar, setelah melancarkan dua kali hiat cialengnya intiong diok kehadisan tenaga, napasnya memburu seperti kerbau kepayahan, tapi saat ini dia sudah melupakan keadaan dirinya, begitu napasnya baikan, segera ia berkata, Lo Chiam Puei katakanlah dengan jelas kerapalu kamu bisa semibuh isi perutku sudah rusak dan hawa sudah mengering, biar mendapat obat wapun tak bisa menyembuhkan. Sedangkan hiat cialeng adalah ilmu dalam yang memakai tenaga sejati dan membangkitkan kehidupan padaku untuk sejenak saja, begini pun cukup membuatku menuturkan kata-kata sebelum meninggal dunia, Bagaimanapun Lo Chiam Puei tidak boleh meninggal dunia, untuk Tian Liong Bun dan untuk Liap Lo Chiam Puei, perasaan rindu selama 30 tahun cukup terhibur dengan pertemuan hari ini, padanya tiada yang kupikirkan lagi, tapi soal buku itu yang menjadi beban pikiranku tak perlu Lo Chiam Puei kuatirkan akan kuusahakan merampas kembali buku itu kata Inti Yong Giyok. Jangan kau rampas buku itu, pokoknya sanggupilah dua permintaanku, jangan kata dua, dua puluh pun akanku sanggupi jawab Tian Giyok. Bagus, kata Pek King Hang. Yang pertama setelah ku mati, dalam waktu kurang dari setahun engkau harus pergi ke Cucirinsan dan datanglah di puncak Giyok Hang Hang, Di sana ada sebuah gua, dan ambillah sebuah benda peninggalan di gua itu, lalu menurut kata-kata yang tertulis di dinding gua itu, untuk dikerjakan. Untuk bisa sampai di gunung itu dan masuk ke dalam gua engkau harus membawa ke malayang tempoh hari ku berikan kepadamu, soal yang kedua jenazah ku tidak boleh dikubur, dan letakkan di dalam gua itu, semua ini ku sanggupi, Tapi buku itu haruskah dibiarkan terus di tangan poktian pang benar kenapa sebabnya engkau akan mengerti sendiri di kemudian hari, saat ini keadaan dunia persilatan mungkin sudah berubah lagi tak seperti sekarang kata Pek King Hang. Sejenak ia tidak melanjutkan perkataannya, melainkan melirik kepada liap ineng yang berada di sebelahnya. Ineng! Engkau begini cantik, kenapa bernasib buruk? Karena nasibkah? Ai! Dalam kehidupan ini terjadi perpisahan abadi untuk penipisan kelak tak dapat diharapkan. Dunia yang fana sebagai impian. Duka derita bagian kita. Sehabis membacakan sebaik air itu, sinar mata Pek King Hang menjadi sayu dan buram. Wajahnya pun turut menjadi pucat dan dengan cepat berkerut-kerut serta menyusut seperti kayu kering. Waktu Tiong Giok merabah dengan tangannya, sudah dingin membeku. Dengan air matah bercucuran Tiong Giok menggoyang-goyang kedua tangan Pek King Hang sambil berseru Pek Lociampo E. Pek Lociampo E, saat itu ia merasakan bumi berputar, suara jeritannya menjadi habis, dan jatuh pingsan tanpa merasa. Entah berapa saat sudah berlalu, waktu ia siuman dari pingsannya, mendapatkan dirinya berbaring di atas ranjang tertutup selimut hangat. Tak jauh dari pembaringan terlihat seorang babu sedang berdiri, dan Tong Chian Li yang sedang duduk bersila. Wajahnya sangat pucat, kedua matanya dimeramkan, seperti sedang memulihkan pernapasannya. Tiong Giok kesusahan untuk bangkit, tapi kepalanya seperti mau copot tak bisa diangkat. Dan mendatangkan rasa sakit yang membuatnya tidur kembali. Apakah engkau ingin mati? kata Tong Chian Li sambil membuka mata. Ku peringati, jangan bergerak jika mau hidup terus aku. Aku kenapa? tanya Tiong Giok. Tanya pada dirimu sendiri. Kenapa rambut hangus, tenaga dan semangat hilang? Jika aku tak cepat kembali. Hektometer, ilmu kekuatanmu siang-siang sudah musnah Tiong Giok menenangkan pikiran. Bagaimana dengan liap lo Ciam Puee tanyanya? Bocah apakah engkau tak bisa tenang barang sedikit kata Tong Chian Li? Jika engkau ngomong terus, jiwamu pasti tak akan tertolong, dan percuma saja aku membuang tenaga menolongmu. Soal ya pin engkau tak perlu kau pusingkan, jalan darkahnya sudah kubuka dan ada di loteng depan sedang tidurnya nyak. Tiong Giok menutup mulut tak berani banyak bertanya lagi, hanya sepasang matanya lirik sana lirik sini memandang Tong Chian Li dan bujang tua itu bergantian. Sebenarnya ia ingin menanyakan jenazah Peking Hang, tapi takut dibentak Tong Chian Li yang bertabiat berangasan. Namun gerak-geriknya ini tidak luput dari pandangan mata Tong Chian Li, maka itu ia berkata, apakah engkau memikirkan soal jenazah itu? Tenangkan hatimu, aku sudah menyuruh orang menggotong pergi, Tong Chian Puee jenazah itu tak boleh do gotong, apakah harus diletakkan terus di pembaringan liap konyo? Sungguh pun aku tak tahu dia siapa, ku tahu tentu sahabat baikmu, maka ku beli peti mati dan memasukkan ke dalamnya, apakah yang ku lakukan salah? Maksudku bukan begitu, aku segan menanyakan apa maksudmu? Ringkasnya jenazah itu ada di halaman belakang, dan pasti tidak akan hilang. Engkau jangan banyak bicara, mengasolah dengan tenang, nanti setelah sembuh baru bicara lagi, lalu ia menoleh kepada babu tua, sekarang engkau boleh pergi, dan jangan lupa obat itu masak dengan baik, dan pil itu diberikan pada siociamu sebutir. Terus, perhatikanlah baik-baik, dan jangan sampai ia bangun, babu tua itu segera berlalu, Tong Chian Li segera memejamkan mati lagi melakukan perbaikan jalan napasnya. Terhadap jago bersifat berangasan ini, di samping menaruh hormati Yong Jiok merasa jerih. Maka ia pun segera memejamkan mati menyalurkan lagi hawa sejati dan lewetangnya. Setelah melakukan istirahat dan perbaikan atas halanya, yang dilakukan dengan giat, rasa sakit di badannya berangsur-angsur hilang. Waktu ia membuka matanya kembali, matahari telah condong ke barat. Sedangkan Tong Chian Li sudah berdiri di depan ranjang sambil memandang ke arahnya. Dan memberikan sebutir obat, makanlah obat ini. Tiong Jiok menerima obat itu dan menelannya, tak selang lama ia merasakan sekujur badannya menjadi panas dan membuat semangatnya berangsur-angsur pulih. Dicobanya bangun. Ia berhasil dengan baik, bahwa saking girangnya ia lupa mengaturkan terima kasih dan langsung saja bertanya. Waktu Lociampoie mengejar perempuan Jahanam itu, apalo Lociampoie tidak melihat seorang gadis yang bernama Pek Wanjie. Hektometer. Kekuatanmu belum pulih semua, sebaiknya lebih banyak istirahat daripada berkata-kata aku merasakan 75% kekuatanku pulih kembali. Jika Lociampoie tak mau memberi tahu hatiku mana bisa beristirahat dengan tenteram, apakah gadis yang bernama Wanjie itu mempunyai hubungan yang dalam denganmu ya? Dan berhasilkah Lociampoie mengejar mereka? Kamasakan aku tak berhasil mengejar segala perempuan itu, kalo begitu perempuan jahat itu sudah ditangkap. Siapa yang mengatakan habis bagaimana aku mempunyai pantangan tidak bisa turun tangan terlebih dahulu terhadap wanita? Kalo begitu kerjaan Lociampoie tidak membawa hasil hektometer. Siapa yang bilang habis kalo Lociampoie tidak turun tangan? Bukankah perempuan-perempuan itu berhasil meloloskan diri sungguhpun aku mempunyai pantangan yang begitu, tapi jika perempuan itu tidak mau menurut kata-kataku, akan ku hajar juga. Nah Santo Anio sebagai contohnya, selanjutnya bagaimana tatkala kena ku kejar, ku lihat mereka semuanya adalah perempuan melulu, maka aku tidak bisa turun tangan terlebih dahulu, ku peringatkan mereka kembali ke sini. Bukan saja perempuan Jahanam itu tidak menggubris perintahku, malahan ia menyuruh delapan pelayannya menghadangku. Akibatnya mereka turun tangan terlebih dahulu dan aku pun tidak sungkan-sungkan lagi, bukankah pelayan-pelayan itu empat mengenakan pakaian biru dan empat mengenakan pakaian merah benar? Adakah Lociampoie melukai mereka engkau sudah mengatakan mereka sebagai anak buah liapin engkau kan? Maka itu aku tidak melukainya, melainkan membekuk satu persatu dan membawanya lagi kemari. Ah Celaka Seru Tiong Giyok! Apa katamu maksudku agar mereka pura-pura tunduk dan ikut ke markas pusat Pok Tianpang? Bila mana sampai saatnya kita melakukan serangan ke sana, mereka bisa menyambut dari dalam dan melicinkan perjuangan kita menghancurkan perserikatan jahat itu tapi tak kira Lociampoie telah membawa mereka kembali ke sini. Ini untuk usahamu itu tidak perlu memakai banyak orang, kata Tong Tianli, tiga orang pun sudah cukup. Ku ajak mereka kembali, mengingat keadaan liapin engkau sudah buta dan perlu mendapat perawatan sebaik mungkin dari pelayan-pelayannya. Ya pendapat Lociampoie benar juga, aku tak memikir sampai ke situ, soal yang engkau tak pikir masih banyak. Ingin ku tanya kepadamu apa, Pek Wanjie itu benar-benar baik padamu? Atau hanya pura-pura baik pikir saja ia berani meninggalkan maskas pusat Pok Tianpang karena diriku, maka kebaikannya tak perlu diragukan lagi Hektometer, engkau mengatakan begitu, yang sebenarnya ia tidak mengkhianati Pok Tianpang seujung rambut pun. Bagaimana Lociampoie berani memastikan waktuku kejar perempuan Jahanam itu dan dihalang-halangi perapelayan, ia berniat meloloskan diri, tapi dengan pukulan geledek kulihat ia luka parah. Sebenarnya dengan mudah bisa ku tangkap, kalau tidak ditolong Pek Wanjie. Untung aku masih mengingat gadis itu sebagai kawanmu, jika tidak ia pun pasti terluka di tanganku ah, untung Lociampoie tidak melukainya, atas inikah engkau bergirang Pek Wanjie seorang gadis yang welaskasih sejak kecil dia dibesarkan di Pok Tianpang. Soat Kou adalah bibinya, sudah tentu mempunyai hubungan batin yang mendalam, tak heranlah dia memberi pertolongan dikala bibinya menderita luka bukan? Atas perbuatannya itu mendapat jasa besar, dan bisa menebus kesalahannya di Pok Tianpang, karena inilah aku bergirang hati, tak kira engkau semuda ini sudah tergila-gila paras cantik, kata Tong Tianli sambil menarik napas panjang. Sedangkan kedudukan Wanjie sebagai kawan atau lawan belum bisa ditentukan bukan? Menurutku lebih baik mengurangi pacar-pacaran dengannya. Dalam hal ini aku bermaksud baik, dan engkau jangan salah terima, aku menerima wejangan dari Lociampoie dengan tulus ikhlas, kata Inti Yong Giyok. Soal di sini sudah beres, apakah engkau masih mau pergi ke Pek Liyong San? Sudah tentu keadaan fisikmu masih lemah, ku rasa tidak menjadi soal, potong Inti Yong Giyok. Tapi sebelum itu, soal Ya Lociampoie harus dibereskan dulu, hal ini tak perlu kau khawatirkan, ia bisa menyingkir dulu ke Kiyu Yang Xia di bawah perlindungan pelayan-pelayannya, kata Tong Tianli. Jika engkau masih khawatir, aku bisa minta bantuan kaum pengemis yang menjadi anak buah Tian Bin Sin Kei, untuk melindungi sampai ke tempat tujuan. Liat Lociampoie mau kesana jika menanyakan kepadanya sudah tentu ia tidak mau, kini tak peduli ia mau atau tidak. Kita harus mengusahakan sampai ia mau setelah mengambil keputusan ini, Tong Tianli membubarkan babu-babu tua dengan memberi uang. Dan memanggil gadis-gadis berbaju biru dan merah, diterangkan pada mereka apa yang akan diperbuatnya untuk menyelamatkan Liat Pin Eng, mereka menyetujui usul itu sambil menghaut tekan terima kasih. Dari delapan gadis berbaju merah yang bernama Julian dan Ing Jie untuk mendampingi Xiao Chianya di sepanjang jalan, sedang yang lain dibagi menjadi tiga grup untuk berjaga dengan bergilir. Soal Liat Pin Eng bisa diatur, dan soal Pek King Hang adalah urusanmu, kata Tong Tianli. Soal ini sudah kupikirkan kata Tiong Giyok. Diajaknya Tong Tianli, membawa jenazah Pek King Hang ke sebuah kelenteng, berbareng dengan bantuan kaum Kepang, pengemis, untuk menyediakan sebuah perahu untuk keperluan Liat Pin Eng. Setelah mengatur keperluan dengan beres, Tong Tianli dan Intiong Giyok baru naik ke loteng menemui Liat Pin Eng. Dalam pikiran mereka Liat Pin Eng tidak akan setuju meninggalkan tempat kediamannya, dan di luar dugaan mereka begitu naik ke loteng, tampak Liat Pin Eng sudah siap seia dengan oakaian yang rapih menunggu kedatangan mereka di dalam kamar. Tong Tianli dan Intiong Giyok menjadi melengat menyaksikan ini, sehingga tidak bisa membuka mulut. Apakah sudah mendapat perahu, dan kapan berangkatannya Liat Pin Eng perlahan? Oh kiranya Kuo Nio sudah tahu, kata Tong Tianli sambil tersenyum-senyum. Kami mengira Kuo Nio keberatan meninggalkan tempat ini, karena itulah kami tidak memberitahu, sewaktu-waktu orang buta lebih tajam perasaannya dari yang melek, kata Liat Pin Eng, tambahan perabotan dari rumah sebesar ini, biarpun sudah terbakar sebagian tak mudah dibersihui dalam waktu sejenak. Kesibukan-kesibukan dari para pelayanku itu, tak bisa dibohongi. Tempat ini sudah diketahui kaum Pok Tianpang dan tidak bisa ditinggali terlebih lama lagi. Untuk sementara sebaiknya mengungsi ke tempat aman, balik lagi ke sini jika kaum penjahat itu sudah terbasmi soal rumah ini tidak kupikirkan dan kemana kalian mau membawaku, aku menurut saja, tapi sebelum berangkat tunjukkanlah di mana kuburan dari Pek King Hang. Oh, kiranya segala apa Kuo Nio sudah mengetahui, kata Tong Tianli. Jenazah Pek King Hang belum dikebumikan dan sementara waktu dititipkan di sebuah kelenteng. Sudah sepatutnya Kuo Nio memberikan penghormatan terakhir kepadanya sebelum melakukan perjalanan, terima kasih atas kebaikan Tong Heng, aku biarpun tidak bisa melihat tapi bisa juga merabah petinya. Setelah itu entah tahun mana bulan mana baru bisa menyambangi kuburannya lagi Tong Tianli segera menyuruh kaum pelayan mengajak Siokiannya turun dari loteng. Cui Lian dan Ing Je memayang Liapin Eng turun ke bawah dan naik ke atas Joli, terus berangkat ke kelenteng. Dalam waktu singkat mereka telah tiba di tempat tujuan, keadaan sangat sunyi dan sepi. Joli berhenti di depan pintu kelenteng, Liapin Eng di bawah petayangan kedua pelayannya masuk ke dalam. Ia merandek sejenak dan bertanya, Kenapa jenazah diletakkan di sini dan tidak dikubur ini kehendak Pek Klo Chiam Pueh sendiri, agar jenazahnya bisa dibawa ke Goa di Hang Hang San Siapa yang mendampingi sebelum ia menutup metaku yang mendampingi. Jika begitu waktu perempuan itu menurunkan tangan jahatnya, belum mati ya belum mati, tapi sekuat tenaga kuusahakan untuk menyelamatkan jiwanya, tetap tak berhasil, karena lukanya kelewat parah, ah menyusahkan engkau saja, suaranya bergetar dan tak tersambung lagi datangnya isak tangis yang memilukan. Tong Chian Li mengedipkan para pelayan, agar mendesak Liapin Eng lekas-lekas menjalankan penghormatan terakhir kepada kekasihnya. Si O Chia jangan bersedih terus, semua kemauan takdir, manusia tidak bisa menjegahnya. Lakukan upacara duka cita ini selekasnya, agar kita bisa berangkat secepatnya, Liapin Eng seperti mendengar seperti tidak perkataan pelayan itu, ia tetap bertanya pada In Tiong Giyok, apa yang diucapkan sebelum ia menutup mata Pek Klo Chiam Pue sebelum menutup mata membacakan sebaik sajak yang berbunyi. Dalam kehidupan kini terjadi perpisahan abadi untuk penipisan kelak tak dapat diharapkan dunia yang fana sebagai impian duka derita bagian kita. Liapin Eng semakin berseduh-seduh mendengar sajak itu, demikian juga dengan Tong Chian Li menjadi turut mengucurkan air mata. Liapin Eng berulang kali membaca sajak itu, agaknya sajak itu membawa hiburan besar baginya. Kou Nio marilah kita berangkat ajak Tong Chian Li. Ya, seharusnya kita cepat berangkat In Tiong Giyok merasa gajil mendengarkan ucapannya. Liapin Eng membenturkan kepalanya pada peti dengan gerakan kilat. Tong Chian Li menjamretangan tapi tak berhasil. Bung terdengar bunyi keras, kepala Liapin Eng tepat mengenai kayu peti yang keras dan pecah titik. Tong Chian Li membebaskan totokan Tiong Giyok dan kedua pelayan, lalu memeriksa keadaan Liapin Eng, ia mendapatkan kawan itu telah menutup mata untuk selama-lamanya. Pelayan-pelayan yang setia menjerit-jerit mengeluarkan tangisan. Tong Chian Li terpekur dengan mengucurkan air mata. Ia seorang yang berkedudukan tinggi di dunia persilatan, seharusnya tidak boleh mendesaknya meninggalkan tempat kediamannya. Dan kita pun berlaku lengah tidak menjaga dirinya, tapi semua ini adalah kehendaknya dan dengan begini ia mencapai kepuasan untuk menghabiskan sisa hidupnya yang penuh derita. Bawalah jenazah Sio Chia kalian ke rumah nanti kami bisa membereskan upacara penguburannya, dengan kesedihan yang berlimpah-limpah. Pelayan-pelayan bertekuk lutut di hadapan jenazah Sio Chianya, sedangkan Tong Chian Li dan In Tiong Giyok segera berangkat membeli peti dan keperluan lainnya. Karena tidak mendapat kulit Tiong Giyok membopong peti mati, sedangkan Tong Chian Li membawa keperluan sembahyang dan cepat kembali ke rumah. Tak kira begitu mereka masuk ke dalam, menjadi terkejut dan melongo melihat pemandangan di depan matanya. Jenazah Liapin Eng sudah terbungkus rapi kain putih dan dibaringkan di atas ranjang. Delapan pelayannya yang biasa mengenakan baju biru dan merah, sudah bersalin pakaian berkabung bertekuk lutut mengelilingi jenazah Sio Chianya, tapi semuanya telah mati membunuh diri. Di atas meja terdapat sebuah kain putih bertulisan darah yang berbunyi, kami menerima budi besar dari Sio Chia, biarpun mati budi itu tidak akan terbalas. Tapi sewaktu perempuan Jahanam mencelakakan Sio Chia kami tidak bisa melindungi dan menyelamatkan, inilah suatu dosa besar bagi kami yang tidak akan tercuci bersih seumur hidup. Dalam kehidupan menderita dan menerima segala penghinaan dari Jahanam itu, kami terbebas berkat bantuan dari Jiwiye. Antara Sio Chia dan kami bisa berkumpul lagi menjadi satu, saat ini mengirangkan kami. Akan tetapi berjalan terlalu singkat, karena Sio Chia menghabiskan jiwanya dengan membunuh diri, sebagai bidak budak yang ingin tetap beserta di dunia maupun di akhirat kami mengiringi kepergian Sio Chia ke dunia baka. Mudah-mudahan sukalah Jiwiye mengubur mayat kami di samping Sio Chia kami yang tercinta, atas ini roh-roh kami hanya berdoa atas kebahagiaan Jiwiye. Tong Chian Li dan Inti Yong Jiok keduanya menjubelek seperti patung dengan air matu berlinang-linang. Lama mereka tak bersuara, dan entah keluar dari mulut siapa suara yang berbunyi, ah, perempuan, perempuan memecahkan kesunyian itu. Keesokan harinya di Taman Bunga terdapat sebuah kuburan besar yang dikelilingi delapan kuburan yang agak kecil. Pada batu nisan tertulis, disinilah tempat beristirahat untuk selama-lamanya. Pendekar wanita Liapin Eng. Dan di setiap kuburan lain tertulis pula nama-nama dari pelayan-pelayan yang setia itu. Dengan isakan tangis kecil, Tong Chian Li maupun Inti Yong Jiok bertekuk lutut di depan makam Piao Siang Kiam Liapin Eng sambil membaca doa di dalam hati. Setelah itu dengan langkah berat mereka meninggalkan tempat itu untuk pergi ke Pek Liyong San Tiatpo atau perkampungan benteng besi terletak di kaki gunung Pek Liyong San sebab perkampungan itu dikelilingi padar tembok yang kokoh dan berwarna kelabu seperti besi, maka disebut perkampungan benteng besi. 20 tahun yang silam, masa jajahan Sien Kiam Siang Eng di dunia persilatan, perkampungan ini dianggap keramat oleh manusia sungai telaga, baik golongan hitam maupun putih. Kuda dan kereta-kereta dari segala pelosok banyak yang datang ke situ. Perkampungan Hui Hui yang bertetangga dengan perkampungan Tiatpo pun menjadi ramai, sebab sebelum orang-orang sampai di perkampungan Tiatpo harus singgah terlebih dahulu di perkampungan Hui Hui. Tapi sejak ketua perkampungan Tiatpo yang bernama Tiat Giyok Lin meninggal dunia dan nama Sien Kiam Siang Eng hilang dari dunia Kang Ou perkampungan itu menjadi sepi, dan lama-kelamaan seperti dilupakan orang. Jalanan yang menuju perkampungan itu, karena kelewat lama tak dilalui orang telah ditumbuhi alang-alang, sedangkan losmen-losmen di perkampungan Hui Hui satu demi satu gulung tikar. Dan tinggal sebuah losmen yang bernama Yong Hin Ken masih bertahan, ini pun dikarenakan pemiliknya adalah penduduk asli dari perkampungan itu. Sungguh pun begitu losmen ini telah dibagi dua, separuh untuk berdagang sapi dan separuh tetap sebagai losmen. Sudah bertahun-tahun losmen ini tidak dikunjungi seorang tamu pun. Kesepian ini disebabkan. Lim Giyok Bu Wee sejak kematian suaminya, melarang anak buahnya keluar dari perkampungan itu juga tidak menerima tamu dari luar. Hari ini mungkin pemilik losmen Yong Hin Ken yang bernama Mah Hui In dapat rejeki, pagi-pagi kedatangan tiga tamu yang mau bermalam. Ketiga tamu itu semuanya berkuda, antaranya dua masih muda-muda dan satu lagi sudah tua, nampaknya gagah-gagah. Mah Hui In seperti bertemu dengan malaikat uang, dengan tersenyum-senyum dan terbungkuk-bungkuk menyambut tamunya sambil mempersilahkan masuk. Anak bininya sibuk membersihkan meja dan kamar serta memasak air menyeduh dan orang tua itu segera duduk sambil memandang sekeliling, sedangkan yang muda berdiri di kiri kanannya tak berani duduk. Kalian pun duduklah dan berlaku wajarlah agar tidak dicurigai orang, kata si orang tua. Kedua orang muda itu mengangguk dan duduk di kiri kanan si orang tua. Mah Hui In dengan tersenyum-senyum menghampiri tamunya. Semuai sudah makankah? Di sebelah ada jual daging sapi, jika perlu bisa kupesankan, soal makanan boleh belakangan, sekarang aku perlu bicara dulu denganmu. Baik, baik. Silahkan bicara di kampung ini terdapat berapa losmen Mah Hui In tergelak-gelak mendengar pertanyaan ini. Pertanyaan cuan memang tepat, terus terang dulunya di kampung ini terdapat enam tujuh losmen, yang ditanya adalah sekarang, bukan yang dulu kata anak muda di sebelah kiri. Perkataan anak muda itu sangat nyaring dan kasar, membuat Mah Hui In terkejut, sehingga menjadi gugup. Ini, ini, engkau, jangan takut, jawablah dengan singkat kata si orang tua. Setelah menenangkan diri sejenak Mah Hui In baru berkata, aku tak berani membohong, sekarang tinggal satu-satunya ialah losmen ini yang terdapat di kampung ini. Bagus, kata si orang tua, losmen ini ada berapa kamar. Sebenarnya losmen ini, Mah Hui In mengubah kebiasaan bicaranya karena dideliki kedua anak muda yang galak itu. Ada lima kamar, hanya lima kata si orang tua sambil mengerutkan kening. Mana cukup, jika merasak kurang banyak, kamarku boleh dipakai dan aku bisa pindah ke dapur. Kamarku cukup besar dan bisa dijadikan dua kamar. Baiklah, ku minta selekasnya kamar-kamar dibersihkan termasuk kamarmu itu. Sejak hari ini jangan terima tamu lagi mengertikah bentak anak muda yang di sebelah kiri. Mengerti. Segera ku siapkan kata Mah Hui In yang terus berlalu. Tapi baru beberapa langkah ia dipanggil lagi si orang tua. Sini dulu, ingin ku tanya padamu, apakah dalam satu dua hari yang lalu, losmen ini pernah menerima tamu? Atau juga dilalui orang losmen ku ini entah bertahun-tahun tidak didatangi tamu atau engkau pernah melihat, sewaktu keluar rumah seorang tua dan seorang anak muda di kampung ini tidak ada. Benar-benar tidak ada, sebab kampung ini hanya mempunyai satu jalan setiap orang yang masuk ke kampung ini pasti dapat ku ketahui nah siapkanlah kamar dan makanan kata si orang tua. Begitu Mah Hui In pergi, orang tua itu dengan tersenyum menoleh kepada anak muda di kiri kanannya. Kalau begitu terlebih dulu dari mereka Mah Hui In repot setengah mati membersih kamar-kamar kosong yang sudah bertahun-tahun tidak didiami orang. Atas ini orang tua itu memberikan uang 50 cil perak. Tak selang lama di luar losmen datang lagi tiga tamu, orang tua ini segera keluar sambil tersenyum. Setelah bersalam-salaman mereka masuk ke dalam kamar. Kedua anak muda yang galak di dalam kamar ini kedudukannya tak ubah sebagai pelayan. Repot menuang arak dan menghidangkan makanan pada tiga tamu yang baru datang. Kita berhasil lebih dulu sampai dari mereka, kata seorang tua. Tong Tian Li maupun In Tiong Giok menurut kabar belum sampai di kampung ini. Kini Jie Wee Fut Hoat dan Tong Leng juga sampai tepat pada waktunya. Selanjutnya bagaimana kita harus menghadapi lawan-lawan itu, ku serahkan pada Jie Wee Fut Hoat. Karena Tan Cuncu yang sampai terlebih dulu, sebaiknya engkau saja yang mengatur, kata salah seorang Fut Hoat yang bukan lain dari Tok Kei Pong adanya. Aku hanya sebagai pembuka jalan, kata Tan Cuncu itu yang bukan lain dari Tan Toat Tiau adanya. Sedangkan soal selanjutnya Lo Cucong menyerahkan pada Fut Hoat yang mengaturnya, baiklah, jawab Tok Kei Pong. Aku dan Kam Fut Hoat akan menghadapi Tong Tian Li soal In Tiong Giok ku serahkan pada Li Tong Leng dan Tan Cuncu, tapi tugas utama yang dibebankan Lo Cucong kepat kita, yakni biar Tong Tian Li lolos, asal jangan In Tiong Giok kata Li Ki Cie. Apakah kita harus menghajarnya begitu mereka sampai di sini? Tanya Li Ki Cie. Benar jawab Li Ki Cie. Menurut umatku, kira begini sukar dilakukan dan resikonya terlalu besar, kata Tok Kei Pong sambil menggelengkan kepala. Habis bagaimana tanya Li Ki Cie. Didahului dengan tertawanya Tok Kei Pong membuka mulut. Bukan aku mengecilkan kekuatan sendiri dan membesarkan kekuatan musuh. Sesungguhnya ialah kekuatan kami berdua, jika disbanding dengan Tong Tian Li dalam keadaan berimbang. Sedangkan In Tiong Giok jangan dipandang remeh, ia sudah pandai kengtian citsu. Tugas yang kita terima hanya boleh menang tidak boleh kalah. Untuk memperoleh kemenangan inilah kita harus berpikir terlebih panjang, habis bagaimana tanya Tanto Atiau. Pepatah mengatakan, senjata terang mudah ditangkis, senjata gelap sukar dijaga. Menurutku, akan menyediakan dulu suatu perangkap bagi mereka, setelah itu baru melancarkan Ker gelap, kemudian baru Ker, terang aku kurang mengerti, maksud futhoat kata Tanto Atiau. Begini, kata Tok Kei Pong sambil membisiki kuping kawannya. Biarpun Ker ini sangat baik, tapi kurang sempurna. Kesatu tidak boleh bertemu muka dengan mereka, karena kenal. Kedua jika mereka langsung ketiatpo bagaimana kata Tanto Atiau. Legakan hatimu, pokoknya beres, kata Tok Kei Pong. Jika usaha ini gagal, baru kita berkelahi secara terang-terangan, bagaimana pendapat Li Tongling tanya Tanto Atiau. Aku menurut saja seperti yang diatur Tok Futhoat, jawab Li Ki Chie. Kam Futhoat bagaimana tanya Tanto Atiau. Kam Hang yang sejak tadi diam saja karena asik dengan araknya, hanya menganggukan kepala saja. Jika begini baiklah kita jalankan siasat Tok Futhoat, kata Tanto Atiau. Setelah mereka makan minum dengan kenyang, Tok Kei Pong dan Kam Hang masing-masing menempat di sebuah kamar beristirahat. Sedangkan Li Ki Chie tanpa istirahat lagi mengontrol ke dalam losmen itu, lalu pergi keluar untuk memeriksa keadaan kampung. Tanto Atiau membisiki Mahwin untuk menyiapkan sesuatu keperluan dan memberikan pemilik losmen itu uang emas. Setelah itu pintu losmen dibuka lebar-lebar. Dalam waktu sekejap Hi Yong Hin Ken telah berganti rupa, dari kotor dan berantakan menjadi rapi dan bersih. Dua pengawal yang mengiringi Tanto Atiau berubah jadi pelayan losmen itu. Di masing-masing pundaknya terlihat selebet bersih, pura-pura membersihkan ini itu sambil menunggu tamu yang dinanti-nantikan. Kini perangkap telah dipasang, menunggu kedatangan mangsanya saja. Tapi yang dinantikan itu sebegitu lama belum kunjung tiba, membuat kedua pelayan menjadi kesal. Matahari hampir silam ke barat, kedua pelayan sudah mengantuk, tapi tak berani memeramkan matanya, karena sedang menjalankan tugas. Matanya telah menjadi panjang dan sepat, kakinya merasa ngilu, leher pun pegal, masih harus tetap bertugas di tempatnya dengan patuh. Saking kesal mereka menggerendeng di dalam hatinya, dasar aku orang bawahan harus terima nasib seperti ini. Coba kalau aku menjadi futhoat atau cungcu, sudah kenyang makan minum, bisa enak-enakan menggeros di ranjang, sedang enak berpikir sambil nyap-nyap. Ia dikejutkan dengan berpan suara kuda yang datang dari mulut kampung. Meti mereka yang sepat menjadi terang. Karena yang diharapkan dan dinantikan akhirnya datang juga. Derapan kaki kuda semakin lama semakin tegas, tak selang lama dari mulut kampung terlihat sebuah kereta. Kedua lelaki tanpa berasa mengucak-ucak matanya menegasi, lalu menyeka-nyeka meja dan berlaku sewajar mungkin, menantikan kedatangan kereta itu. Setelah melintasi jalan besar, kereta itu menuju ke losmen hiong hinkan dan berhenti di depannya. Dari dalam kereta turun seorang laki-laki berusia lebih kurang 40 tahun, wajahnya mengkilap dan berminyak. Tak ubahnya seperti seorang kaya. Tanpa berasa lagi datang kekecewaan di lubuk hati kedua laki-laki yang berpura-pura menjadi pelayan. Orang kaya itu mungkin sebagai saudagar yang biasa berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Begitu memasuki hiong hinkan ia tersenyum sambil menyapa kedua pelayan itu dengan pandangan matanya. Hei majikanmu si orang sima itu pintar betul, seolah-olah tukang nujum yang pandai dan bisa mengetahui kedatanganku apakah hengkau mau menginap tanya salah seorang laki-laki itu. Aku cian bong sudah berlangganan dengan hiong hinkan, maka ku katakan majikanmu seperti tukang nujum, karena ku lihat keadaan losmen ini sudah begini rapi dan beres, kata tamu itu yang membahasakan dirinya cian bong. Ku minta engkau memberikan rumput pada kudaku, nanti kalian ku ajak makan bersama-sama, maaf sekali tuan cian, tidak ada kamar lagi bagimu, semuanya penuh. Wah angin apa yang membuat losmen ini maju kata cian bong, untuk ini aku mengaturkan selamat untuk majikanmu ia terus masuk melangkah ke dalam. Kedua laki-laki itu menjadi bingung dan buru-buru menghadang sambil tersenyum kecut, maaf tuan cian, kamar benar-benar sudah penuh. Siapa yang mengatakan engkau mbohong kata cian bong sambil tersenyum-senyum. Kalian rupanya pegawai baru dan tidak kenal diriku. Tanyakanlah majikanmu siapa aku. Nanti ia akan memberi tu cian bong adalah langganan lama yang tidak cerewet, biar tidak tidur di ranjang. Ngampar-ngampar pun jadi, pokoknya asal bisa bermalam, kedua laki-laki itu memandang pada mauiin yang tampak dalam kecemasan dan diam saja sedari tadi. Eh bagaimana? Sudah kaya dan bisa memakai pegawai baru rupanya, sampai langganan lama tak dihiraukan lagi tidak? Tidak, tidak, hanya, hanya, jawab mauiin dengan terbata-bata. Sudah terang kau tak memandang maca lagi pada kawan lama sindir cian bong sambil tersenyum-senyum. Biarpun aku tak mempunyai toko dan hanya sebagai pedagang emas keliling, tapi tak pernah berlaku pelit kepadamu bukan? Tahun yang lalu sikapmu masih baik, ku heran kenapa sekarang seperti tak kenal saja mauiin mencoba mengingat-ingat pedagang emas ini, tapi tetap tak bisa mengenali, kepaksa ia tersenyum dan berkata, Cuan Cian jangan marah, aku memperlakukan tamu baru maupun lama secara adil, tapi jika sudah penuh mau dikata apa, ya aku mengerti kesulitanmu, tapi sudah kutekankan ngegelar pun jadi. Aku memaksa, sebenarnya tak patut, tapi kecuali Hiong Hinkan, tak ada losmen lain bukan engkau mungkin tak percaya bahwa tempat menggelar tikar pun sudah penuh, kata mauiin. Nah silahkan periksa adanya. Hahaha, sungguh mati aku tak percaya omonganmu, potong Cian Bo dan terus memeriksa kamar demi kamar. Dalam lima kamar di losmen itu, antaranya empat sudah terisi, dan hanya tinggal sebuah kamar kosong. Itu pun diperuntukkan untuk menjebakin Tiong Giok dan Tong Cian Li. Begitu Cian Bo mendapatkan kamar kosong ia menjadi gusar. Apa artinya ini? Terang-terang kamar kosong kenapa dikatakan penuh? Apakah aku pernah menganglap bayaran kamar mauiin menjadi bungkam tak bisa berkata apa-apa lagi, sedangkan dua pelayan palsu itu menjadi mendongkol dan mau marah, tiba-tiba saja dalam keadaan janggal ini salah satu kamar membuka pintu. Tok Kepong dengan wajah yang selalu tersenyum tanpa keluar. Cuan ma setelah ku dengar perkataan Cuan ini, ku ambil kesimpulan engkau salah. Kenapa sebagai pengusaha losmen, tidak mau menjawab kamar kosongnya ini, tapi, Tok Kepong mendahului berkata lagi, membuat mauiin bungkam. Tak peduli sudah dipesan orang, pokoknya siapa yang datang duluan dialah yang wajib diterima. Maka itu ku anjurkan, kamar kosong itu serahkanlah pada Cuan ini. Dan jika pemesan tempat itu datang, baru bicara lagi. Mahuiin yang telah dijadikan boneka sudah tentu saja menerima dengan baik usul Tok Kepong. Dan buru-buru membuka pintu kamar mempersilahkan tamunya masuk sambil menyuguhkan minuman. Terima kasih banyak atas bantuan bapak, yang rendah Cian Bo untuk ini mengajak bapak minum bersama-sama, sebagai tanda terima kasihku, kata Cian Bo. Tok Kepong menolak dengan halus sambil berkata, tak usah begitu, sama-sama orang yang keluar rumah, sudah sepantasnya saling membantu bukan? Nah, Cuan mungkin habis melakukan perjalanan jauh, silahkan istirahat, Cian Bo mengangguk dengan perasaan terima kasihnya yang berlebih-lebihan, lalu mengunci kamar dan makan minum seorang diri. Tok Kepong mendekat pada Mahuiin. Apakah engkau kenal dengannya? Dan betulkah tahun yang lalu ia pernah kesini seingatku tidak pernah ia datang kesini, dan wajahnya tidak ku kenal jawab Mahuiin. Hektometer, jalan ke sorga tidak ditempuh, kenapa menuju ke neraka? Tak peduli engkau sebagai saudagar asli atau bukan, takkan ku beri ampun, dikertok Kepong. Dipanggilnya dua pegawai yang pura-pura jadi pelayan. Salah seorang ku minta tetap menjaga di luar, dan seorang pergi ke dapur mengambil arak yang panas, kedua pengawal itu mengangguk dan pergi menjalankan tugasnya dengan patuh. Begitu arak panas di dalam teko diserahkan pengawal padanya, ia merogoh sakunya mengeluarkan sebuah peles kecil. Dengan hati-hati tutup peles dibuka dan dikeperlukan sedikit pudar dari peles itu ke dalam arak. Ini adalah racun yang bernama Tonggosan, pedagang itu ku jadikan kelinci percobaan dari keampuhan racun ini, nah berikanlah kepadanya, dan katakan arak ini adalah hadiah dari Mahuiin sebagai rasa penyesalan atas sikapmu tadi, wajah Mahuiin menjadi pucat dengan meratap ia memohon. Aku hanya memiliki lasmen ini sebagai gantungan hidup ku mohon jangan sampai terjadi peristiwa jiwa. Hektometer, jangan banyak bicara nanti ku silahkan engkau yang minum potong tokepong. Ada pun yang dinamai racun Tonggosan dibuat Tianlem Senkui dari 108 macam, serbuk kupu-kupu beracun, dan menjadi semacam pudar yang tidak berwarna dan berbau. Jika dicampur dengan air, biarpun hanya sedikit bisa membuat yang meminumnya mati mendadak. Sejak memiliki racun ini mereka lantas mengabdikan diri ke Pok Tianpang. Untuk mencari muka dari Seng Pangcu mereka menyerahkan seples pada Pok Tianpang. Nah racun yang dipergunakan Soat Kou untuk mencelakakan Liaping Eng maupun Pek, King Hang adalah Tonggosan itu. Kini Tok Kekpong yang bertugas untuk mencibuk Tong Tianli dan Inti Yong Giok menyadari dengan kepandaian silatnya tidak bisa memenangkan lawan, maka itu aku menggunakan racun itu untuk memperoleh kemenangan. Tak kira sebelum racun dipergunakan, datang Tianbo. Untuk tidak mengganggu siasatnya yang telah direncanakan, maka itu Tianbo pun tidak diberi ampun. Tianbo memang seorang penggemar arak, begitu melihat pelayan datang dengan seteko arak panas sebagai tanda maaf atas kelakuan majikannya yang kurang hormat tadi, rasa marah dan dongkolnya pada pemilik losmen itu pun menjadi hilang. Cepat-cepat ia bangun sambil tertawa. Katakan pada majikanmu, sebagai kawan lama lebih sedikit kurang sedikit tak diambil dalam hati. Kini ia membuang uang untuk membelikan aku arak, membuatku tak enak sendiri. Pelayan palsu itu menaruh arak di atas meja dan membawa pergi sisa arak yang tidak beracun di atas meja. Eh jangan pergi dulu, mari temani aku minum kata Tianbo sambil menarik lengan pelayan palsu itu. Keruan saja pengawal itu menjadi kaget dan berkata dengan gugup. Aku tidak berani minum arak jangan takut, majikanmu pasti tidak akan marah, jika aku yang mengajak minum, pengawal itu mana berani minum, dengan berbagai alasan ia melepaskan diri dari cekalan Tianbo dan terus keluar. Ah dasar pegawai baru, masih sok rajin dan takut pada majikan sehabis berkata dan ia segera menuang arak yang masih hangat itu lalu meminumnya. Ah arak ini kenapa pedas betul? Ah perutku kenapa sakit? Ah celaka! Tolong tubuhnya segera jatuh ke lantai dan berguling-guling dari mulutnya keluar darah, kaki tangannya berkerjatan, tampaknya mau mati. Kamkong dan Tanto Atiau mendengar suara teriakan si saudagar, memburu datang, menyaksikan mangsanya menggeletak di lantai, tersenyum puas dan berkata, hahaha Tong Tianli inilah contoh untukmu belum kata-katanya di ucapkan, pengawas yang bertugas di luar, datang berlari-lari dengan cemasnya membawa berita datang. Mereka datang siapa yang datang, berkatalah dengan perlahan-lahan dan tegas kata Tanto Atiau. Pengawal itu menunjuk keluar, Tong Tianli dan Inti Yong Giok sudah datang berapa jauh lagi dari sini hampir tiba di mulut kampung Tanto Atiau menarik napas lega dan berpaling kepada Tok Kei Pong. Bagaimana dengan mayat ini jangan gugup jalankan menurut rencana yang sudah ditentukan, kata Tok Kei Pong dengan tenang. Salah seorang pengawal lekaslah pergi temani mereka, guna menghambat kedatangannya ke sini, pengawal itu mengangguk dan cepat pergi keluar. Eh kemana perginya Li Tong Leng tanya Tok Kei Pong tiba-tiba. Tadi ia mengatakan ingin melihat keadaan kampung ini, kata pengawal yang berada di situ. Kalau begitu lekaslah bawa mayat ini ke kamar Li Tong Leng dan bersihkan lantai lekas-lekas kata Tok Kei Pong. Setelah itu engkau atau temanmu lekas ketemu Li Tong Leng dan pesan padanya jangan kembali dulu ke sini, kuatir dikenali bocah siin itu. Mereka beramai-ramai membersihkan lantai dan meja, setelah itu Tok Kei Pong, Tanto Atiau dan Sam Kong menurut rencana yang telah diatur kembali ke dalam kamarnya. Kedua penunggang kuda yang bukan lain daripada En Tiong Jiok dan Tong Chian Li telah tiba di muka Hiong Hinkan, kedatangan mereka disambut, pelayan palsu dengan senyuman ramah. Jia Wieto Aya, silahkan mampir hari hampir malam Tong Chian Li menengadah ke atas sambil berkata, ah benar, tanpa terasa hampir malam, H.O.O.K.I., sebutan ramah, pada pelayan Los Men Aku Numpang bertanya, masih jauhkah letaknya Tiat Po tanya En Tiong Jiok? Oh tidak jawab si pelayan. Tapi cuaca hampir malam, sebaiknya Jia Wieto Aya bermalam dulu di sini, besok baru ke sana memang kenapa sudah merupakan kebiasaan bahwa berkunjung ke rumah orang di malam hari, ku rasa kurang pantase engkau benar kata Tong Chian Li. Mari kita bermalam dulu di sini, besok baru ke sana, Tiong Jiok pun menurut dan segera turun dari kudanya mengikuti jejak Tong Chian Li, sedangkan pelayan itu cepat-cepat menambat kuda itu di Samaping. Begitu mereka masuk ke dalam Los Men Mahwiin menjadi kebat-kebit, dengan terpaksa ia menyapa. Silahkan, silahkan duduk suaranya gemetar, senyumnya lebih kecut dan buruk daripada orang manis. Sikapnya ini ketemu tabiat Tong Chian Li yang berangasan kontan mendapat semprotan hei jika segan menerima tamu, tutup saja Los Men ini oh bukan. Bukan. Harap jangan salah paham kata Mahwiin sambil menggelengkan kepala dan menggoyangkan tangan dengan repotnya. To'aya jangan gusar, majikan kami penduduk asli kampung ini, tabiatnya kaku dan kurang pandai menerima tamu, kata si pelayan sambil tersenyum. Kalau begitu engkau bukan orang sini tanya Tong Chian Li. Orang sini, tapi sejak kecil senang merantau ke berbagai tempat, sehingga mempunyai pengetahuan lebih banyak dari majikanku sendiri. Oh kiranya engkau adalah pelayan yang berpengalaman, kata Tong Chian Li dengan mendelik. Tiong Giok menyaksikan ini segera menyelak. Lo Chiam Puee apa gunanya ambil pusing dengan pemilik penginapan ini, sehabis menginap besok pun kita pergi lagi, sama ada soal yang lebih penting daripada bertengkar dengan dia. Justru tabiat ku amat jahat, apa yang aku lihat tak pantas, ingin ku jadikan pantas kata Tong Chian Li. Eh hoki, sediakanlah kamar yang bersih di loteng tersedia kamar yang bersih, silahkan toh ayah periksa berkata pelayan itu. Tong Chian Li menganggukan kepala dan segera melangkah ke dalam, sedangkan matanya masih terus memandang Mahuiin penasaran, kasihan pemilik losmen itu, biarpun ingin bicara tidak berani mengeluarkan suaranya, terpaksa menahannya perasaan itu karena takut. Keadaan kamar memang bersih dan beres. Membuat Tong Chian Li merasakan puas, tak sangka di kampung ini ada losmen yang apik dan bersih. Hei bocah malam ini engkau boleh tidur nyenyak untuk memulihkan semangatmu untuk dipakai esok di Tiatto Hoki. Adakah lagi kamar semacam ini sebab kami berdua kata Tiong Gio? Sayang losmen ini memiliki tidak banyak kamar, dan yang ada pun sudah penuh dengan tetamu. Kamar ini adalah yang terbaik dari sekalian kamar yang ada di sini, jamak sajalah siowya bermalam sekamar dengan toh ayah ini, ya tidak apa-apa, kata Tong Chian Li, ranjang ada dua kenapa pakai dua kamar segala? Lagi pula sehabis makan aku ingin jalan-jalan keluar, mungkin tengah malam baru pulang lociam poe mau kemana. Karena aku ingin melihat keadaan di Tiatpo guna persiapan di hari esok seharusnya aku yang mesti kesana, engkau akan menjadi tamu Tiatpo, maka itu janganlah meninggalkan kesan buruk pada tuan rumah kata Tong Chian Li. Dan seterusnya ia memesan pada pelayan yang masih berada di situ untuk menyediakan makanan dan minuman. Dengan menganggukkan kepala dan badan terbungkuk-bungkuk pelayan itu keluar kamar untuk menyediakan pesanan para tamunya. Sedangkan Tok Kei Pong yang berada di sebelah kamar, melalui lubang kecil mengintai gerak gerik Tong Chian Li dan Inti Yong Gio. Begitu ia melihat kedua mangsanya menuju ke tempat cuci muka yang berada di belakang kamar, cepat ia meninggalkan kamarnya dan terus menuju ke dapur. Sayuran maupun minuman telah siap di dapur, Tok Kei Pong mengeluarkan Tong Gio San dan memasukinya ke dalam teko arak. Engkau harus berlaku waspada dan hati-hati menyuguhkan arak ini, jika berhasil jasamu akan kulaporkan ke pusat dan engkau bisa naik pangkat. Terima kasih atas perhatian Fut Hoat, jawab pengawal itu. Aku harus kembali dulu ke kamar dan akan mengintai pekerjaanmu ini, kata Tok Kei Pong. Dan beritahu juga pada kam Fut Hoat dan Tan Chung Chu agar berlaku tenang sambil menunggu perubahan. Sebelum Tong Chian Li roboh sekali-kali jangan berlaku gegabah, Waktu mereka bicara seorang pengawal yang ditugaskan mencari Li Ki Chie telah kembali dengan tergesa-gesa dan memberikan laporan, Sudah ku cari keempat pelosok kampung, tapi tidak juga ku temui bayangan Li Tong Leng Tok Kei Pong terdiam sejenak, lalu tersenyum dingin, biarlah. Hasil sudah di depan mata, ia tak ada di tempat, sama dengan pahala ini tak ada bagiannya. Sekarang pergilah ke depan dan awasi mahuiin, jangan sampai ia masuk ke kamar belakang, setelah usaha kita beres, bunuh padanya setelah mengatur segalanya dengan beres, ia masuk ke kamarnya sambil memasask kuping. Malam semakin larut kesunyian semakin terasa, sungguh pun begitu suasana delas menhenghin ken mengandung hawa pembunuhan yang setiap saat bisa meletus. Tok Kei Pong, Kam Kong dan Tanto Atiau dengan menahan napas, memasang telinga selebar-lebarnya mendengari gerak-gerik di kamar lawannya dengan hati berdebar-debar. Mereka sadar jika sampai Tong Tianli mengetahui permainan mereka, perkelahian hebat bisa terjadi, dan jiwa mereka terancam kematian juga. Sedangkan mahuiin dalam keadaan takut, keringat dinginnya membasahi sekujur tubuhnya. Ia seorang penduduk yang hidup tenang kini menghadapi kejadian pembunuhan di losmennya, membuatnya tak bisa tidur. Dan ia tahu saudagar sucian telah dibunuh, mayatnya berada di dalam, jika dua tamunya yang baru datang ini terbunuh juga, akibatnya tak berani dipikirkan. Ia hanya tahu kampung halamannya ini tak bisa ditinggali lebih lama lagi jika apa yang dipikirkan itu terjadi semua. Ia harus merantau mengembara ke negeri orang tanpa modal tanpa sandaran, mengingat ini hatinya semakin cemas dan hama. Untuk menghilangkan gejolak kecemasan hati yang berdebar semakin keras, ia berdoa di dalam hati, agar Tong Tianli dan Inti Yong Giok tidak minum arak racun itu dan selekasnya meninggalkan kamarnya, dan ia pun berpikir bukanlah lebih baik ia meninggalkan tempat itu sebelum terjadi pembunuhan. Tapi apa yang menjadi harapannya itu tak bisa dilaksanakan, berapa kali ia bangkit dari tempat duduknya, tapi di bawah tekanan sinar mata pengawal yang mengawasi, ia duduk kembali. Dalam los menhenghin ken hanya Tong Tianli dan Inti Yong Giok yang tidak mempunyai perasaan apa-apa. Mereka tetap dengan tenang merundingkan persiapan besok untuk menghadap ketiat poh, sedangkan pelayan sudah membawa segala hidangan dan minuman ke dalam kamar. Tong Tianli merasa kecewa melihat teko arak yang kecil dan segera menegurnya. Hei, apa-apaan kamu ini? Arak seteko kecil ini untuk kucing pun tak cukup, apalagi kami. Takut tidak dibayar ya? Ah, lo ya bisa saja, bukannya tidak ada teko besar, tapi untuk mempercepat servis ku bawakan teko kecil ini. Nanti setelah arak itu panas lagi akan aku bawakan dengan teko besar. Bawa pergi tukar dengan teko besar lekas, bentak Tong Tianli. Pelayan itu tak berani membangkang, lekas-lekas keluar kamar sambil menggerutu di dalam hati. Ah, dasar mau cepat-cepat mampus dan cepat-cepat ia ke dapur mengambil teko besar, arak berada di dalam teko ini pun sudah dicampur racun. Lalu cepat dibawa ke kamar tamunya. Melihat teko ini Tong Tianli menjadi puas juga, tak perlu nongkrong di sini lama-lama lekas masuk lagi biar banyakan. Seteko ini pun tak cukup menghilangkan rasa khasku dan pelayan itu mengangguk tapi tetap tak keluar kamar. Ia melayani dengan telaten sambil menuangkan arak ke dalam cawan. Loya boleh minum dengan tenang, persediaan banyak, berapa banyak Loya mau bisa saja disediakan, silahkan minum Tong Tianli mengangkat cawan arak dan meminumnya, lalu mengawasi warnanya juga. Ah arak ini cukup bagus dan tak beracun, kita boleh meminumnya dengan tenang, Loya jangan bergurau, kami sebagai pengusaha kecil, mana berani, hahaha, bukan aku curiga, setiap orang yang keluar rumah harus waspada dan hati-hati bukan? Anda kata ada racunnya pun kami pun tak takut, tapi yang menimbulkan kecurigaanku adalah majikanmu itu. Parasnya tak karuan dan tak sedap dipandang mata, mau tak mau terhadap segala hidangan di sini menimbulkan kecurigaan Loya sudah melihat, biarpun dia berwajah demikian tapi hatinya sangat baik memang benar, yang berparas baik sewaktu-waktu jahat, dan yang berparas kriminil hatinya baik apa yang dikatakan Loya memang benar, nah silahkan minum jangan sampai arak ini menjadi dingin ya benar, arak dingin bisa merusak badan bocah mari kita minum kata Tong Tianli. Baru saja Tiong Diyok mengangkat cawannya dari kamar tengah terdengar suara orang merintih, aduh, aduh, perutku sakit, ih siapa yang sedang kesakitan? Tidakkah lo Ciam Pue mendengarnya juga tanya Tiong Diyok? Ya aku mendengar dari kamar sebelah, jawab Tong Tianli. Ha oki siapa yang sedang kesakitan itu pelayan itu menggigil tak keruan, sebab telinganya pun mendengar suara rintihan tadi dan mengenali itulah suara Cian Bong si saudagar emas. Mungkinkah dia belum maati pikirnya dengan cemas? Hei tidakkah kau mendengar pertanyaanku mentak Tong Tianli? Dengar, dengar. Ya di sebelah ada yang sedang sakit, tadi siang sudah diperiksa Tabib dan sedang memakai selimut bal agar keluar keringat, jiwe minumlah dengan tenang, akan kulihat sebentar, belum ia berlalu dari kamar sebelah terdengar lagi suara rintihan. Aduh, aduh, perutku sakit. Ha oki kenapa engkau memberikan aku arak beracun? Apa salahku apa dosaku dibuat begini macam? Am. Aduh, orang jahat dapat balasan jahat, orang baik dapat balasan baik, aduh, pelayan itu segera keluar, tapi sebelum berhasil keluar pintu, sudah dihadang Tong Tianli yang sudah terlebih cepat berada di depan pintu. Engkau mau kemana tegurnya sambil menyeret lengan pelayan itu? Aku ingin melihat orang sakit itu, jangan tergesa-gesa, mari temani aku minum arak dulu, kata Tong Tianli. Pegawai itu tahu segala perbuatannya sudah diketahui orang, cepat melepaskan diri dan lari keluar pintu, tetapi tak bisa berlari lagi karena tengkuknya diciduk Tong Tianli, masih mau lari. Jangan pandang enteng pada Tong Tianli tahu dengan kekerasan Tong Tianli mencecok pelayan itu dengan arak bercampur racun. Dalam sekejap pengawal itu bergelimpangan dengan kesakitan dan berteriak-teriak minta tolong. Tokfut Hoat! Tan Cungcu tolong belum pula ia bisa meminta tolong terlebih lanjut, napsnya sudah berhenti terlebih dahulu. Ah arak ini benar-benar beracun kata Entiong Giyok. Hei bocah, jangan diam saja, mari kita periksa setiap kamar, tentu masih ada komplotannya. Baru saja mereka keluar pintu di kiri kanan mereka telah berdiri dengan tegak kamkong, tok keipong dan tentu atiau dengan senjata yang sudah terhunus. Hektometer, kiranya yang dipanggil tokfut Hoat adalah kawan lama juga kata Tong Tianli sambil mendelik-delikan matanya. Hektometer, baru tahu sekarang pun tak berarti lambat, sayang saja seples tok gerosan terbuang percuma. Dan apakah sudah takdir engkau harus mati basah di bawah senjata Cui Hun Jiuku Ah tak kukira engkau sebagai orang-orang Capsah Kie yang cukup kenamaan di dunia Kang O mau menjadi anjing Pok Tianpang, dan melakukan kerjaan rendah untuk meracuni diriku kami diterima di Pok Tianpang dengan kedudukan tinggi, sedikit pun tidak memalukan orang. Dan kini mendapat tugas untuk menangkap bocah siin ini. Hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Tong Heng, tapi engkau sendiri yang ikut-ikutan turut campur maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan harap jangan menyesal Hektometer, seolah-olah engkau sudah memastikan bahwa kemenangan berat di pihakmu jala langit dan bumi sudah ditebar, biar bersayapun kalian tak bisa meloloskan diri. Tapi aku tak mau mendesakmu keterlaluan, jika Tong Heng tidak mau mencampuri urusan bocah ini, kami pun tidak akan mengganggu seujung rambutmu. Hektometer, aku tak berhasil menikmati ngergo toksan, tak salahnya mencoba Cui Hun Jiumu, antara kita sudah saling mengenal satu sama lain, tak perlu banyak bicara lagi, mari jangan malu-malu, Ah engkau mencari mati sendiri, seru Tanto Atiau. Hektometer, engkau siapa tanya Tong Chian Li dengan kasar.